There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long Halo guys selamat datang kembali di game channel dan iya pada video kali ini gue bakal merebuild atau mengembalikan sekuat pada tim Ajax tim asal Belanda yang saat ini lagi bagus juga sih di Eropa jadi gue bakal mengembalikan sekuat Ajax pada 2000 pada musim 2018-2019 di era Eric Ten Hag yaitu pada masa masa itu mereka adalah tim ya bisa dibilang underdog lah karena tim underdog yang bisa melangkah sampai ke saving final di babak UEFA Champions League dan itu mengingatkan gue kembali kayak wah keren sih kalau sekarang kan pemain juga udah bagus-bagus ratingnya dan gue akan mencoba mengembalikan sekuat itu semua tentu dengan sekuat yang sama dan dengan pelatih yang sama Eric Ten Hag ya karena eh gue gue tertarik juga sama Ajax karena apa karena mereka punya filosofi sepak bola yang lekat dengan apa ya kalau dibilang namanya itu total football dalam artian total football itu ya mereka menyebut itu karena mereka punya ciri khas yaitu pasing-pasing pendek sirkulasi bola yang cepat dan perubahan posisi yang sangat dinamis kalau menurut gue jadi mereka juga bilang bahwa filosofi itu bagian dari apa ya memuaskan para penonton lah para supporter karena sepak bola bukan tentang menang bukan tentang kalah bukan hanya tentang menang saja tapi buk bagaimana cara menghibur penonton yang sudah datang ke stadion dengan permainan yang sangat indah itu bagian dari total football atau filosofi dari Ajax yang gua yang gua tahu dan dari hal itu pula yang membuat mungkin ketertarikan para supporter buat datang langsung ke dengan stadion dan mendukung tim Ajax ini gitu loh dan yang pasti langsung aja kita gas gua bakal play kek bakal pakai play as a real manager ya tentu dengan Eric Ten Hag ya walaupun enggak real face tapi langsung aja gue advance dan gua bakal ganti timnya menggunakan Ajax Amsterdam di netherland enggak di netherland cuma ada satu ya liganya ya gua enggak fokus di enggak di fokus di Liga ya fokus cuma kayak at least lebih fokus ke Liga Champion karena mengen mengembalikan masa kejadian mereka di Liga Champion sorry Oke eh kurensinya euro legendary dan international job over gua disable negotiation striken seluruh seperti biasa dan financial take over 1 billion atau 1 M sedangkan dari European competition Ajax itu satu grup sama Liverpool Napoli sama Rangers nah ini yang menarik ya Apakah dengan sekuat-kuat yang nanti bakal gua balikin bisa mendongkrak eh pergerakan Ajax di fase grup Liga Champion di grup A ini karena agak berat Liverpool Napoli sama Rangers Rangers adalah eh karena rap Liga di skotlandia musim lalu kan juaranya Celtic kan well jadi seperti itu dan Rangers juga musim lalu dia runner-up di UEFA Europa League gitu ya jadi langsung aja dengan ya udah udah semua ya aman settingannya jadi langsung gue advance menuju ke era divisi liga Belanda ya tentu dengan apa ya kalau ayat sini kan punya legenda-legenda pemain yang saat ini pemen-pemen terbaik seperti Zlatan Ibrahimovic eh Eriksson bahkan dan juga ada Luis Suarez juga nama-nama seperti itu yang yang sudah lekat juga dengan filosofi-filosofi ayak kan eh ya gua pakai save-an ini aja oke dan gua bakal pakai eric tenhag now oke here is Yuli new manager wis mantap Oh kalau kalau pindah tim tuh ada perkenalan ya oke oke kalau pindah tim ada perkenalan enggak cuma kita pakai negara enggak pakai eh buat karakter baru tapi kalau pindah klub atau pindah klub tim baru itu bakal ada perkenalan oke langsung aja skip nggak usah ada preseason ya mungkin kalian sudah banyak tahu lah 2018-2009 adalah masa keemasan Ajax dengan eh terbaiklah di Eropa di Liga Champions karena bisa mengalahkan Madrid tapi harus terhenti di babak semifinal dengan Tottenham waktu itu kena comeback di menit akhir detik akhir bahkan ya dan squad sekarang yang ada pun masih ada alumni-alumni dari 2018-2019 segitu ya dan nanti bakal gua kasih lihat fotonya juga squad Ajax pada 2018-2019 jadi ada bayangan juga buat kalian jadi langsung aja sebenarnya objektif sih objektif kayaknya agak berat karena Ajax lekat dengan Newt Academy kan ya betul terlihat developnya kritikal dalam artian dalam tiga musik dalam short term ya ada short term datangin tiga pemain 20 tahunan dengan potensional yang baik seperti dengan posisi yang ada di tim oke lalu long termnya dalam dua musim miliki satu pemain dari Yacht Academy dan memainkan dalam 50% pertandingan aduh ini ini kritikal lagi dan exposure datangin tiga pemain dari player borns in Europe born tuh apa maksudnya lalu continental sampai quarter final di UEFA Champions League Oke domestiknya juara Liga Belanda sama Orange Baker harus juara lalu short term dari finansial sih very low dalam musim yang sama datangin tiga pemain krusial dan buat profit 125 juta Oke Oke jadi tanpa perlu berlama-lama teman-teman dan untuk sekuat ayak saat ini yang ada pada alumnis alumnus kuat 2018-2019 plus cuma tadi tadi lalu Deliblin klassen ya klassen-klassen juga ada steklenberg gue nggak tahu Widjel nggak tahu sisanya udah cabut semua bener-bener udah nggak ada lagi cuma dua sisa pemain disini harusnya waktu itu kan ada onana tapi onana sekarang pindah ke Inter Oke jadi tanpa berlama-lama mungkin nanti hanya satu atau dua pemain penting atau tiga pemain yang bakal gue transfer bakal gue saksiin bukan tapi sisanya bakal gue transfer biar mempersingkat waktu dan biar cepat juga ketahuan bahwa ayak seperti apa dengan sekuat itu gitu ya jadi langsung aja gua masukin ke search player tentunya dengan transfer budget yang satu miliar itu loh yang pertama dari posisi keeper onana yang saat ini bermain di Inter kalau nggak salah ya Andre onana 26 tahun ratingnya 82 langsung masuk shortlist lalu siapa lagi ya Deliblin ada matis celik-delik mulai dari back ini ini back-back potensional luar biasa dan mahal harganya overall 85 harganya lah 71 juta lalu pemain berikutnya adalah Rasmus Christensen enggak gua jadi yang pemain inti aja kayaknya deh kalau pemain cadangannya Rasmus Christensen Oh dia pemain sayap dari leads Oke lalu pemain berikutnya adalah Mazrawi ini pemain muncun semua tiga pemain dong dari muncun bakal gue beli Mazrawi lalu Taglia Viko masih ada nggak ya Taglia Viko betul Oh udah pindah deng dia sekarang main di Olympic Lyon lalu udah back udah semua ya Taglia Viko matis delik Masrawi Mazrawi Oh jual feltman ya ini dari pemain breakton yang saat ini lagi bagus-bagusnya juga breakten kan di lega Inggris Oke center back udah keeper udah nah kita masuk ke pemain tengah nah ini yang penting Franky deong 25 tahun overall 87 market value-nya sekarang 116 juta Wow luar biasa gue nggak tahu nih 1 M budgetnya cukup apa enggak ya lalu pemain berikutnya adalah gravenberge dari bayar muncun ini baru pindah juga dia dengan gravenberge 20-20 tahun nggak ketahuan si overallnya berapa next setelah gravenberge adalah Donny van de beck yang saat ini main di emu wadahnya langsung 25 tahun 79 si overall ratingnya drop banget ya Dova van de beck ya karena jarang main lalu pemain berikutnya skone ya pemain udah tua sih tapi saat ini 36 tahun mainnya udah di NEC Nijmegen nggak tahu berapa sekarang ratingnya dia next eh siapa lagi udah ya udah semua pemain depan sekarang yang pertama yang udah cabut itu David Neres yang saat ini main di Benfica 79 ratingnya Neres udah lalu Hakim Ziyech yang saat ini main di Chelsea Hai overall 83 dengan market value 83 juta 35 juta setelah Hakim Ziyech Hai Dolberg 24 tahun saat ini main di Sevilla setelah itu untelar tapi untelar udah nggak ada di Viva oh Leng Noah Leng ini dia left winger saat ini main di klub Bruhe pemain terakhir kalau tadi kan masih ada Lasina Traore saat ini main di Shakhtar Donetsk yes ini dia oke itu dia pemain-pemain udah 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 gua masukin transfer list semua dan yang paling utama ya pemain-pemain dengan overall rating tinggi dan termahal tiga pemain aja mungkin yang bakal gua masukin scene sisanya bakal gua transfer dibalik layar anjir dibalik layar Oh enggak nunggu 12 hari dulu deh biar bisa sebenernya enggak enggak harus nunggu 12 hari sih jadi nah ini tiga pemain teratas ini bakal gua transfer dulu ya tiga pemain yang pertama Frankie de Jong dari Barcelona anjir market value-nya 181 juta enggak market value-nya cuma 116 tapi ditawarnya 181 Mari kita gaskan ke transfer deong ya enggak tahu pas dibeli dari ayak studi berapa harganya sekarang udah segini harganya Bro Hai ke transfer cepet aja 116 500 gue minta 117 deh 117 900 sesuai market value dulu ya pasti kan Barca nanti ngasih harga gede kan berapapun harga gedenya bakal gua oh shit 181 naik langsung 150 60 deh 161 900 langsung naik nih nggak tahu udah setengah sih tensionnya anjir langsung deal oke 161 juta untuk harga Frankie de Jong pemain tengah potensional gajinya berapa di Barca 230 ribu seriusan segitu di Barca sekarang Wow kokil juga rusia sudah pasti dengan kontrak jangka panjang boleh tiga tahun deh ada rilis klaus jangan jangan ada rilis klaus karena pemain-pemain seperti apa tim-tim seperti PSG bakal nawar eh gede pasti 230 ribu gajinya send yang bonusnya 1,9 deh harusnya mau sih Oke sip karena Frankie de Jong nih idealis banget orangnya gitu loh jadi ya gimana ya kembali ke training ground langsung disambut sama Dusan Tadis dan eh siapa tuh Eric tenhack Frankie de Jong luar biasa ini dia nomor berapa dia ya ah nomor punggung mah nggak terlalu penting lah nantilah jadi oh disambut sama Bear Huis juga disambut oke sorry kalau ada kedip-kedip karena gue buat thumbnail screenshot ya oke sip Frankie de Jong 161 juta 900 C ya karena harga awalnya itu 188 kan lumayan lah ada kemajuan overall rating 87 langsung masuk ke squad oh 88 bahkan yes langsung masuk ke squad next pemain kedua matis delik overall 85 main dibayar muncun Aduh ini dia susahnya tim will not sell Aduh nggak bisa Pak matis delik nggak bisa semua backnya udah semua makan ya ya sebenernya back nggak apa-apa sih karena di 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 ayaks itu kan ada ada ini kan siapa namanya timber timber ada timber jadi Soke langsung aja kita transfer si Hakim Ziyech 48 juta market tawaran orang lah kebanyakan tawaran tim dan market value-nya cuma 35500 langsung aja pemain yang pesnya agak kurang tawar di harga market value-nya dulu 48 juta mungkin gua naikin tawaran di harga 40 oke deal 40 juta euro buat Hakim Ziyech skill move bintang 5 weak footnya bintang 2 ya gajinya berapa di Chelsea 155 ribu per pekan kegas langsung negosiasi lagi sama TNH squad troll crucial karena ada objektif juga kan datangin pemen-pemen crucial empat tahun kontraknya tanpa rilis klaus Oke kita yang nentuin gaji 160 deh dengan sending bonus 1 juta Hai deal ya udah pasti di lah harus game zek ini dia disambut Lerik tenhuk sudah pasti Franky deong juga nyambut gokil banget padahal deong juga baru dateng kan enggak tahu ya Ziek di real life sekarang dipercaya apa enggak di sekuatnya Graham Potter karena gue nggak ngikutin Chelsea juga dalam beberapa bulan terakhir semenjak ditangani oleh Graham Potter ya nomor 24 ziek sip 40 juta berarti kita irit 8 juta ya kan 48 tuh dari Chelsea harganya overall 484 anjir bad negotiation bro Oh melebihi melebihi pak market value nya ya ya oke lah Oke udah udah semua yang terpenting jadi sisanya bakal gua next sampai nanti semuanya udah berhasil transfer ya oke ini dia gue udah selesai buat melakukan transfer semua dan mempersiapkan sukuat yang ada jadi langsung gua kasih tahu nih pemain-pemainnya udah gua eh datengin yang pasti yang paling mahal aja ya dari yang paling mahal ya Franky deong Mazrawi Ziek udah kalian bisa lihat sendiri harganya seperti itu cuma satu yang nggak bisa gua datengin cuma si delik doang karena delik nggak dijual sama munceng kan Hai sisanya udah aman semua udah masuk semua skuat-skuat yang lama ya dan ada beberapa pemain yang juga udah gua jual seperti range terus kudus juga gua jual kalau nggak salah deh ya kudus gua jual ke Arsenal sisanya masih ada semua dan ada beberapa pemain yang lagi dipinjem ayaks gue udah balikin ke timnya masing-masing supaya nggak jadi nambah beban gaji dan tentunya sekuat nah ini deh sekuatnya jadi gua paduin sama skuat yang sekarang seperti di tengahnya gua paduin si Alvarez diong sama berhuis di depannya berwain tadic sama ZX sebenernya lasinnya Tauri bisa main tapi ya ya udahlah karena nggak ada opsi lain Neres juga udah balikan sama Noa Leng terus di tengahnya gua duetinnya Timber sama Deliblin sih karena delik kan nggak balikan nggak bisa jadi karena Mazrawi di kiri Tagliavico di belakangnya Onana ya Thunderback sama Gravenber belum bisa masuk skuat utama sih mungkin nanti bisa aja sih dan sisanya udah aman semua ya oke sip informasi 433 karena waktu juga 433-4231 gitu ya ya jadi ayak sudah siap buat pemulai musim ini bersama Eric Ten Hag dan development schedule-nya juga udah gua atur-atur supaya lumayan bisa naik ratingnya dan untuk jadwal tanggal 31 Agus 31 Juli udah bisa main di area divisi area divisi itu berapa tim ya 20 ya oh 18 deng berarti cepet ya selesai musimnya ya terus nanti di Liga Champions pertama lawan Liverpool ke 2 lawan Rangers ke 3 lawan Napoli ya jadi bakal gua next sampai ke paru musim dulu paru musim November, Desember yes sampai sini ya bakal gua next yang pasti kita lihat hasilnya apakah bisa lolos dari fase grup atau nggak di Champions League mungkin kalau di Liga sih gua pede kali lah kalau di Liga ya jadi langsung aja gua next sampai ke akhir pertengahan musim deh yuk let's go ya temen-temen dan ini udah ada di paru musim yaitu di akhir Desember dan udah terlihat tuh baru aja di Champions League si Ayaks menang 51 kayaknya lawan Rangers ya jadi bakal gua lihat untuk kelas main sementara dari area divisi Champions League dan juga Europa League dan lain-lainnya eh bentar oke dari area divisi ya Ayaks masih ada di posisi kedua dibawa dari PSV berbeda 4 poin di posisi ketiga ada NEC nih Jemogen eh oke baru dari Champions League eh Orange Baker nih ada nih yah nama Ayaks nggak ada bro ya ampun kalah sama Fortuna Sittard ya gagal dong untuk eh apa namanya objektif domestik hah wow menarik di series ini eh Madrid kalah dan nggak jadi juara di UEFA Super Cup oke dari Champions League wow menarik Liverpool nggak lolos yang lolos Ayaks sama Napoli wow anjir serem banget sih Napoli lolos sama Ayaks Ayaks jadi juara grup dan di run of 16 Ayak akan ketemu Barcelona bro Napoli ketemu Manchester City oke patutin nanti penampilan tahun Barcelona jadi bakal gue next lagi sampai ke akhir musim ya ya di tanggal 15 Februari bahkan ketemu Barcelona di round of 16 dari Champions League jadi bakal gue next sampai tanggal 8 kalau nanti di tanggal 28 atau 29 ada pertandingan berarti Ayaks masuk final ya oke next ke akhir musim yuk let's go ini ada jeda karena libur kan jeda kompetisi di bulan dan apa Desember sampai awal Januari dan bakal baru main nanti di tanggal 15 Januari yuk let's go sampai ke akhir musim oke temen-temen dan ini udah di akhir musim dan wah gila gokil ga sih lo ngeliat ada pertandingan yang lawan PSG berarti Ayaks masuk final bro wah anjir gue seneng banget co dan langsung aja kita lihat dari pertama dari era divisi aduh sayang banget di era divisi Ayaks nggak bisa menjadi yang terbaik harus PSV nggak tahu dia bagus banget PSV dengan 34 pertandingan 92 poin lalu next ke Orange Baker ya berarti disini Ayaks kayaknya cuma dapat satu trofi nih Orange Baker dimenangin oleh Azed Akmar UEFA Super Cup dimenangin oleh Frankfurt Champions League oh my god 52 bro PSG hah pusat lawan Chelsea menang 5-0 agregat 71 munceng nih kalian oleh PSG di semifinal oke menarik Europa League Inter menghadapi EMU menang Inter Conference League WESA melawan Fiorentina wow luar biasa Ayaks berarti nggak salah ya gue balikin squad-squad yang ada ya walaupun kayaknya nggak semua pemain yang gue masukin itu main dalam waktu normal gitu loh dan disini gue mulai statistik untuk penampilan terbanyak ya Taglia Vico oke Tiong Onana Berhoes ya Berhoes udah pasti Mazerawi Tadic Feldman wow Feldman main normal loh dia 34 pertandingan Christensen yang gue masukin juga siapa lagi Ziyech main 24 pertandingan Van de Beek 22 pertandingan Gravenberg cuma 17 pertandingan Aduh sayang banget ya di pada masa itu juga sih Gravenberg nggak main bagus sih nggak main banyak gitu top scorernya Tadic 34 goal dari 40 penampilan Gokil di era divisi nggak tahu dia top scorer apa enggak dan di Champions League jadi top scorer dia 14 goal buset Berhoes 7 eh 21 goal ZX 9 goal top asis dirai oleh Franky de Jong Tadic sama Berwan wah gokil Onana top clean sheet dengan 9 clean sheet doang anjir deh 46 46 penampilan cuma bisa dapet ke 9 clean sheet well itu dia berarti dapet satu trofi di Liga Champions wow ini ada kemajuan dari sekuat yang waktu itu 2018 2019 tenhack ya bentar nih gue bakal kasih lihat my career yes ini dia win the cup objektifnya itu juara di Champions League mana nih ya Champions League juara area divisi cuma jadi runner up di orange backer cuma cuma sampai di round kedua oke sip ya jadi seperti itu dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa di like share dan juga di subscribe dan kalau kalian ada saran atau ingin request tim apa yang bakal gue jalanin di eksperimen career mode silahkan kalian drop di kolom komentar di bawah ya jadi sekian video terimakasih don't forget to like share dan juga di subscribe gue Kim channel see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax